Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh MOI Kota Depok baru-baru ini mendadak menyelenggarakan rapat pimpinan harian dan beberapa komisi menyikapi berita yang beredar di CokroTV yang diduga berita tersebut menyeret-nyeret lembaga MOI Kota Depok Dalam rapat tersebut dihadiri langsung Ketua Umum MOI Kota Depok Dr. G. Haji Ahmad Demiyati Batur Zaman MA dan para kiai, para ustad, dan ustajah, pengurus harian dan komisi-komisi yang terkait Dr. G. Haji Ahmad Demiyati Batur Zaman MA bahwa berita tersebut yang diunggah di channel Youtube CokroTV merupakan pendapat pribadi ustad Noim yang kebetulan yang bersangkutan adalah salah satu anggota pengurus MOI Kota Depok dan cuma barangnya lagi karena ini MOI Kota Depok yaitu dengan pengemaran lalu itu saat menjadi sementara Terima kasih Kesimpulan dalam rapat tersebut seharusnya channel Youtube CokroTV harus lebih jeli menikapi berita yang ditulis ustad Noim memisahkan hal tersebut secara pribadi dan bukan atas nama lembaga MOI Kota Depok berikut tanggapan ketua umum MOI Kota Depok Dr. G. Haji Ahmad Demiyati Batur Zaman MA Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Jandri Pagi hari ini saya mendengar berita bahkan sempat trending berita itu yang terkait sama CokroTV yang menggambarkan bagi seakan-akan bermasalah dengan Menteri Agama bagaimana tanggapan tadi itu sebenarnya apa yang rame diberitakan termasuk apa yang diberitakan oleh CokroTV itu adalah berita hoak yang tidak benar karena terus terang saja bahwa saya dengan Pak Menteri Agama dari Kemenang ini tidak ada masalah semaskat oleh karena itu ya saya sendiri merasa kaget dan terheran-heran kok ada foto saya dicatut disitu disandingkan begitu dengan foto Menteri Agama dimana seolah-olah ya seolah-olah saya sebagai Ketua Umum Menteri Malis Ulama Kota Depok seolah-olah dibenturkan seolah-olah ada gesekan dengan Menteri Agama Padahal disitu kan narasi yang tertulis atau terinformasi dari voice-offernya atau dari narasi dari video itu sendiri itu kan sebenarnya yang dibicarakan bukan pakai sebagai Ketua Umum Menteri Kota Depok ya? Ya jelas itu Ya jadi rupanya ada Pak Ustadz Noem Hidayat sebagai ya katakanlah beliau salah satu dari anggota seorang dari MUI Kota Depok ini secara ya pribadi secara pribadi ya punya pandangan-pandangan seperti itu sehingga dengan demikian sebenarnya ya lembaga MUI tidak ada ya hubungannya atau sangkut pautnya karena itu masalah pribadi Jadi memang tidak ada hubungannya dengan lembaga MUI Kota Depok ya? Ya jelas sekali Jadi artinya Ustadz Noem ini menulis secara pribadi yang disebarkan ke beberapa media itu tapi memang tidak ada hubungan artinya ada klarifikasi duluan dengan MUI Kota Depok gitu Pak? Ya semasa sekali jadi sebelum beliau menulis itu tidak ada misalnya minta pandangan persetujuan dan sebagainya itu nggak ada semasa sekali Jadi oleh karena itu janganlah lembaga MUI Kota Depok ini dibentur-benturkan dengan kemenag atau ya kementerian agama baik yang ada di pusat atau di daerah Kenapa Pak Ki fotonya bisa bersanding dengan Menteri Agama saat akan punya masalah bagaimana? Takkan Pak Ki apa? Pak Ki merasa keberatan bagaimana Pak? Silahkan Pak Ya jadi kalau misalnya disandingkan kemudian diduga nanti ada suatu ya permasalahan ya jelas kami atau saya keberatan Ya kalau misalnya untuk sekedar persahabatan dan sebagainya tentu tidak ada masalah Tapi kalau misalnya ada image bahwa Ketua Umum MUI dengan Menteri Agama misalnya ada sesuatu yang tidak baik dan sebagainya Nah ini tentunya kami merasa atau saya merasa keberatan Jadi intinya dari Ketua Umum MUI Kota Depok ini memang baik-baik saja Pak Ki ya tidak ada permasalah apa-apa dengan Menteri Agama saat ini Pak Ya jadi selama ini kita baik-baik aja jadi masyarakat pun jangan sampai ada dugaan-dugaan yang negatif lah antara MUI misalnya dengan Kementerian Agama Ya dengan berita ini Pak Ki barangkali ada imbuan dari Ketua Umum MUI Kota Depok pada masyarakat bagaimana Pak? Silahkan Pak Ya jadi saya sebagai Ketua Umum Madis Ulama Indonesia Kota Depok menghimbau kepada seluruh umat Islam khususnya Masyarakat pada umumnya bahwa ketika mendengar ada berita-berita semacam ini Hendaknya jangan ditelan mentah-mentah begitu saja akan tetapi harus tabayun Sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Hujurat ayat 6 Allah berfirman Yang menyesali kemudian hari Saya kira itu imbuan saya kepada masyarakat luas supaya betul-betul ya terjaga Katakanlah persatuan kita umat Islam jangan sampai istilahnya diobok-obok oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab Baik terima kasih dari pikasinya Pak Ki Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!